Menjiwai... Menjiwai? Menjiwai bahan mudilnya topeng? Menjiwai bahan muda 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 Sekarang saya sedang berada di desa topeng Dan ternyata disini ada pengrajin topeng khas Madura Dan mereka juga bisa menarikan topeng Dan unik ya Mereka adalah berkeluarga Jadi diturunkan secara turun-menurun ya Sudah berapa nih? Gendara semua? Tanah yang mengenal kesenian ini Namun setelah agama Islam masuk ke Madura Kesenian topeng mulai merambah ke masyarakat Fungsinya tak lagi untuk memantapkan kekuasaan Namun juga sebagai media dakwah Malam 20 Malam 20 Satu topeng itu apa hari? Dua hari Itu sudah selesai semua Belum? Belum? Belum diukir cuma? Kiranya Belum banyak ya bisa setengah hari Bidah nyampe Iya Kayu yang biasa digunakan adalah Kayu Bintaos Tari pengalaman apa itu? Tarinya apa bikin itu? Bikin apa ya? 20 tahun? Iya Perlakuan ketika membuat setiap tokoh ternyata tidak sama Tari-tari pengalaman Dan di perasaan AmbilAC Dipotong ini Oh saya mau bikin apa? Nah, menerjakan. Perasaan ini, perasaan ini. Perasaan ini, perasaan. Perasaan ini, perasaan ini. Apakah menjiwai? Menjiwai, menjiwai bahan mudilnya topeng. Tahap yang tersulit dari pembuatan topeng adalah pengukiran. Biasanya sudah ada alinya sendiri. Di sini alinya adalah busana. Itu perempuan. Setelah diukir, topeng dicat. Pewarnaan menjadi salah satu yang penting. Karena setiap warna melambangkan karakteristik sang topeng. Contohnya saja warna merah. Merah melambangkan watak seorang satria yang gagah berani. Seperti gatot kaca. Hijau berarti kesejahteraan, kesuburan, dan kemapanan. Warna ini diberikan pada tokoh seperti Arjuna, Resmana, dan Yudhistira. Hitam melambangkan kekuatan besar. Maka Kresna pun memakai warna hitam. Putih berpanggina teguh pada keyakinan. Dikenakan oleh tokoh seperti Baladewa dan Karna. Coklat berupakan simbol watak culas dan licik. Maka Buris Rawa yang menjadi salah satu tokoh yang mendapat warna ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!